Wow, aromanya enak banget, menggoda banget ini sambal udangnya. Halo teman-teman, hari ini masak apa ya? Kalau Mama Farah hari ini mau masak sambal udang. Rasanya enak banget, gurih, pedes. Pasti semua suka dan menghabiskan nasi satu bakul. Bagaimana cara masaknya? Yuk tonton video Mama Farah sampai selesai. Bahan utamanya udang 300 gram, kentang, tahu putih, cabai merah keriting, cabai merah rawit, bawang putih, bawang merah, bawang bombek, tomat. Sekarang kita rebus udangnya. Nanti air rebusannya buat kaldu. Jadi nanti hasil sambalnya lebih kurih pakai kaldu udang asli. Rebusnya begini saja, tidak sampai matang, setengah matang saja. Kita matikan kompor dan tiriskan. Selanjutnya, kita goreng kentangnya dulu. Untuk goreng kentangnya, tidak usah sampai kering-kering ya. Setengah kering saja sudah cukup. Nah ini kentangnya sudah setengah kering. Bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tahu. goreng kentangnya juga tidak sampai kering. Setengah kering saja sudah cukup. Terima kasih telah menarik. yuk sambil nonton yang belum subscribe kita subscribe dulu biar tidak ketinggalan video terbaru dari mama farah oh iya ini tahunya sudah agak kering kita angkat dan geriskan ya sekarang kita tumis dulu bumbu yang dihaluskan bawang merah, bawang putih cabai keriting sama cabai merah rawit kita tumis sampai harum juga masukkan tomat tomatnya diiris segini aja tambahkan garam dan gula putih bubunya masak benar-benar sampai mateng biar tidak bau langur masukkan juga kaldu bubunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau bumbunya sudah mateng tambahkan air kaldu udangnya Masukkan bawang bomba juga Setelah mendidih, masukkan tahu Masukkan juga kentang gorengnya Setelah air kaldunya sudah agak menyusut Masukkan juga udangnya Yang sudah direbus tadi setengah matang Masak sampai udang matang Dan bumbunya meresap Jangan lupa tes rasa juga Kalau masih kurang seseningnya Bisa ditambah Terakhir Masukkan daun bawang Masak sebentar Aduk-aduk Sambal udang Sambal udang Kentangnya sudah matang Bisa kita matikan kompornya Dan kita pindah ke piring saji Sambal udangnya ini cocok buat makan dengan nasi hangat Pasti Pasti laha banget Rasanya pedas Gurih Mantep Pakatnya Selamat mencoba ya Resepnya semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton video Mama Farah sampai selesai Jangan lupa like Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Happy cooking Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya